selamat datang ke kankan desain isian individu oke selamat datang ke kankan desain isian individu sekali ini kita mau coba review ya fan dari Pantek ya Pantek Taipun ya ini dia udah addressable ya maksudnya addressable itu dia support sama motherboard lihat aja motherboard harus ada pin addressable maka ini nanti bisa berjalan semua fiturnya addressable itu jadi saat menyalur ke komputer dia mindahin mode fan nya misalnya lampunya mode 1, mode 2, mode 3 itu bisa melalui software di komputer gitu tapi kalau yang tidak ada addressable ya maka mindahnya melalui remote manual gitu ya itu sebenarnya hanya memudahkan aja lah tapi umum-umumnya motherboard sekarang ini hampir semuanya udah ada RGB ya yang menengah udah hampir semuanya ada RGB oke kita coba unboxing dulu ya apa sih isinya Pantek Taipun ini ya oke oke kita coba buka 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 nah satu kotak Pantek kecil nah kita coba buka ya apakah isinya dimana 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 ngebukanya oh dari samping yang ngebukanya oke oke oh oke satu unreseable RGB file controller ya oke nah umumnya ini warna putih kalau benar-benar layer eh sorry warna hitam umumnya saya buka punya gambia stackware kemudian punya salah satunya aeropool ya itu kitabu semua tapi yang hanya di Pantek saya menemukan ini yang ini putih putih susu ya nah ini unik dan ini uniknya kebihannya juga udah nempel disini ada lem 3M double tip yang lainnya itu belum include double tipnya ya jadi nilai plus disini dan jumlah fan nya sendiri support sampai 10 fan support sampai 10 fan ya oke bisa untuk 2 light strip juga ya ini oke kita coba fan nya ada berapa fan nya kita lihat oke oh sorry masih ada lagi pake ternyata ada remote ini remote ini remote nya udah input baterai juga ya di dalamnya ya oke kemudian ada 3 set murnya ya murnya untuk fan nah ini ya fan nya ya nah ini fan nya kurang lebih punya cover power nya kurang lebih 10-30 cm kurang lebih ini panjang ini udah cukup memadai untuk ditaruh di casing ya colokannya ini colokan 6 pin ini yang kesini ya yang kesini 6 pin sedangkan IRGP nya tadi ini ini dia pake slot power ya slot power seperti power sata kalau hand bis ya nah 6 pin lagi masuk ke dalam kesini ya semuanya ya oke nah bisa dilihat kalau kita lihat dari sini ini hanya sorry ini ada di kedua sisi malah damper ya damper itu peredam disini umumnya di bahan karet atau busa ya ini ada dua tapi ini bahannya sepertinya dia busa ya disini busa halus kalau merek lain bahannya itu lebih karet ya mungkin kalau menurut saya lebih bagus dia merek karet karena tahan lama ya lebih rendam juga ketimbang busa ya kemudian kemudian warna kipas pene ini juga ya putihnya putih susu ya agak sedikit bening gitu ya oke kalau kita coba puterin ini silent ya disini ya kelihatan silent nanti kita akan coba previewnya seperti apa melihat dari fan pantek ini ya ini harganya di pasaran mungkin sekitar 250 ribu sampai 300 ribu ya ini menurut saya adalah fan AMG di adesimble yang sangat menjangkau lawannya ada gemdias gemdias itu 4 fan tapi jadi 360 ribuan sekitar itu techware itu 3 fan juga sama input adesimble dan remote itu 430an aeropull itu sama seperti ini 450 ribu ya jadi menurut saya ini secara price water banget tinggal kita lihat nanti review gimana mode mode fame nya dan gimana kencang anginnya apakah sesuai sama harganya atau menurutnya ekspektasi juga ya nah dapet lagi ini kartu waranti ya di dalamnya oke mungkin ini dulu review kita kita langsung coba aja ya kita coba lihat ke tempel kasih casing ya nanti ya kita coba power nya bila kata lampunya oke lanjut oke tekan kondisi antivirus nah ini ini udah kita coba nyalain ya fan nya ya kita sample satu aja nah ini remote nya ya jadi remote nya ini S ini kurang lebih speed ya M ini mode dan ini brightness ya dengan kecerahan kalau di off itu dia bukan matiin fan tapi hanya matiin lampu RGB nya aja on ini dupin lampu kayak gini nah ini on ya jadi memang kelebihan ya misalnya saya pincet warna yang merah nah kalau yang mode lain itu hanya di fan nya aja yang berubah warna tetapi ini di controller nya juga bisa berubah warna dia oke ini saya coba ya warna-warna ini warna basic kita coba ya tuh kuning ini oke terus biru muda purple pink pink juga ada tuh warnanya tuh pink hijau putih nah kuning oke ini basic ya kita akan coba set jadi mode auto ya kita lihat ya nih ini auto ya nih ini auto kita diamkan sejenak nanti kita lihat berubah jadi apa mode auto nya kita lihat kombinasinya ya nanti ya apakah mode auto hanya seperti ini aja ada oh tuh mulai ada kombinasi berubah tuh dia tapi kombinasinya hanya perbedaan di warna berlingkatnya saja tuh dia oke kita lihat selama 1 menit ya ini ya oke 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 ini kayaknya udah cukup 1 menit lah ya kita coba mode nya kita pencet ya ini yang ini mode kita manual mode 1 mode 1 ini mode 2 tapi sebenernya ya mode mode ini yang saya pencet ini ternyata itu mode pilihan warna dari yang auto tadi sebenernya selama auto nya di jalan ini berarti mode yang saya pencet manual saat ini nih ini kan berubah-ubah ini sebenernya mode yang di auto tadi gitu setelah saya perhatiin nih nah oke ini saya pencet terus mode mode nya oke nah ya it's oke lah ya ini ya ini sekian dulu review dari licensi antivirus jangan lupa nanti mampir ke tokopedia.com slash licensi antivirus cari antivirus b-defender cari kursi gaming mampir oke thank you bye ya ya ya